Hello wonderful student, hi good parents, how are you this morning? I hope all of you always be happy and stay healthy. Nice to see you again kids, now we will do project Bahasa Indonesia. Jadi sekarang kita akan membuat project Bahasa Indonesia. Project Bahasa Indonesia buat apa Miss? Kita akan membuat kartu nama. Membuat kartu nama ya, ayo semuanya siap-siapkan alat dan bahannya. Alat dan bahannya apa Miss? Yang pertama ada lem. Lemnya sudah Miss bagikan ya, ada lem, kertas karton, origami. Origaminya ambil dua lembar saja ya. Kemudian ada pensil, ada benang wall, dan juga ada kertas jeruk, gunting, dan penghapus. Ayo siapkan dulu semuanya. Sudah siap? Ayo kita lakukan. Miss akan kasih tahu bagaimana cara mengerjakannya. Nah oke, sebelum Miss mengerjakannya, Miss ulangi lagi ya, alat dan bahannya Miss akan tunjukkan. Yang pertama tadi ada kertas jeruk ya, kertas jeruk. Ada kertas karton. Kemudian ada lem, ya lem. Nah ada lagi origami. Origaminya ambil dua lembar saja, terserah. Kamu mau warna apa ya? Dua lembar. Ada gunting. Ada gunting. Ada pensil. Ada penghapus. Ada juga penggaris. Ada yang terakhir. Nah yang terakhir ini, kalau kamu punya foto yang kecil, kamu bisa menggunakan foto. Tapi kalau kamu tidak mempunyai foto yang kecil, kamu bisa menggambar. Seperti misal Miss di sini menggambar karena Miss tidak punya foto kecil, jadi Miss menggambar. Oke, kita kerjakan bersama-sama ya. Langkah yang pertama adalah ambil kertas jeruknya. Kemudian ambil kertas kartonnya. Nah, sebelum kamu tempel, ada baiknya kamu buat dulu garis yang seperti ini. Jadi, garisnya ini Miss buat ada empat ya. Ada empat garis. Nah, yang pertama untuk apa Miss? Yang pertama nanti kita buat judulnya. Judul yang di atas adalah kartu nama saya. Tulis judul yang kartu nama saya. Kemudian yang kedua, baris yang kedua nama. Siapa nama kamu? Yang ketiga umur. Umur kamu berapa? Kemudian yang terakhir kesukaan. Kesukaan kamu ngapain ya? Oke. Karena Miss sudah garis sih, sekarang Miss akan tempel. Tempelnya di mana Miss ya? Posisinya menempel itu harus di tengah ya. Miss akan tempel. Saat kamu menempel, gunakan lemnya juga dengan rapi ya. Jangan berantakan, berserakan. Oke. Nah, ini Miss Saos sudah siap. Melem, sekarang tinggal menempel. Oke, selesai. Nah, seperti yang Miss bilang di awal, yang pertama kita harus tulis judulnya tadi ya. Judulnya, kartu nama saya. Gunakan pensil ya. Kartu nama saya. Nah, ini Miss sudah tulis. Kemudian yang di bawahnya tulis nama. Nama, titik dua. Kemudian tulis nama lengkap kamu. Umur. Umur. Berapa umur kamu? Kemudian yang terakhir kesukaan. Oke, semuanya bisa ditulis. Nah, kemudian kita mau menempel fotonya. Tadi kan Miss bilang, kalau kamu punya foto, kamu bisa tempel. Tempel di sebelah kiri ya. Contohnya, Miss. Miss akan coba menempelkan. Oke. Nah, jadi lebih menarik ya. Kemudian, Miss ambil origami. Origami ini Miss mau bentuk sesuka hati Miss yang lebih kreatif sama seperti kamu. Ubah gunting origami ini menggunakan gunting buat kreatif apapun dalam bentuk apapun bebas. Seperti Miss, karena Miss suka bunga, Miss suka bunga, Miss bentuk origami tadi, Miss pilih tadi dua warna, warna hitam dan warna pink kan. Nah, ini sudah Miss buat jadi bunga. Miss tempel di sini. Kamu terserah mau buat apa, bebas. Nah, Miss juga sangat suka hewan kupu-kupu. Karena menurut Miss kupu-kupu itu yang sangat lucu. Jadi Miss juga bentuk jadi kupu-kupu. Kemudian Miss tempelkan. Miss tempelkan di sini kupu-kupu yang lucunya. Oke. Sekarang sudah ya. Sudah lebih menarik lagi. Nah, kalau kamu mau menghiasnya lebih banyak lagi, Miss saya menghias semuanya, semua bingkainya boleh. Bebas, terserah ya. Buat se-kreatif mungkin. Nah, kemudian Miss akan gantung menggunakan benang wall. Ini namanya benang wall. Tapi untuk menggantung benang wall ini, kamu butuh ini namanya pushpin. Tapi kamu terserah, ada pushpin, ada jarum, ada penitik juga boleh untuk melobanginya sedikit. Di mana dilobangi, Miss? Nah, di sini. Agak ke tengah ya. Miss akan lubangi. Nah, Miss ingatkan lagi ketika menusuk kertasnya pelan-pelan ya hati-hati. Puspinnya sangat tajam. Jangan sampai tangan kamu terluka. Oke. Nah, Miss sudah tusuk. Kemudian Miss masukkan benang wallnya. Miss masukkan benang wallnya. Terima kasih telah menonton. Masukkan benang wallnya pelan-pelan ya. Oke. Setelah kita buat lubangnya sedikit, melobangi sedikit kertas jeruknya. Kemudian masukkan benangnya. Jadi deh gantungannya. Lihat. Nah, punya Miss sudah siap. Kamu bisa buat lebih kreatif lagi ya. Nah, kalau sudah siap, kumpulkan proyeknya ke sekolah hari Jumat. Hari Jumat. Kemudian Miss akan menilai berdasarkan apa, Miss? Nah, penulisan itu nilainya 50%. Kreatifitas itu 30%. Kreatifitas itu 30%. Kemudian kerapiannya 20%. Kalau kamu mengikuti ini semua berarti nilainya 100%. Ya kan? Nah, lihat ini Miss buat kerjakan proyek ini sendiri ya. Karena Miss tahu semua anak-anak Miss pasti kreatif dan bisa melakukannya. Lakukan yang terbaik. Terima kasih, semua. Terima kasih, semua. Semoga beruntung untuk proyekmu. Bye-bye. God bless you.